Kali ini kita akan menenal lebih jauh tentang diare, disimak ya teman-teman Apa itu diare? Diare adalah peningkatan perepensi buang air besar lebih dari 3 kali berbentuk cairan dalam jumlah yang banyak dapat atau tanpa adanya lendir Penyebab diare Inpeksi yaitu virus bakteri dan kuman yang non-inpeksi yaitu kelainan fungsi pencernaan, gangguan penyerapan makanan pada usus, menurunkan kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, makanan basi atau beracun, alergi terhadap makanan Tanda dan gejala yaitu tindak cair mungkin berisindir atau darah, muntah, dehidrasi, demam, sangat haus, anak menjadi gelisah dan rewel, anak menjadi susah makan Cara pencegahan diare Ada pun cara pencegahannya yaitu selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman Biasakan untuk mencuci tangan setiap kali sebelum mengolah dan memberi makan, pemberian asih atau air susu ibu Apa yang harus dilakukan di rumah apabila anak diare? Yang pertama itu, minum larutan gula garam atau oralit untuk mengganti cairan si anak Yang kedua, tetap makan dan minum istirahat yang cukup Kapan anak harus dirujung? Diare tersebenerus tidak membaik meskipun sudah diberi obat Cubit kulit perut dan terlihat kembalinya sangat lambat Anak tidak bisa minum Mata cekung Tidak sadarkan diri Cara mengatasi diare pada anak Berikan minum yang banyak Jangan hentikan asih Selingi air putih dengan pemberian oralit Berikan makanan yang mudah dicernah Jika belum ada perbaikan, segera hubungi dokter dan konsultasikan keluhan Anda Diare pada anak balita lebih sulit dideteksi karena si kecil mungkin masih kesulitan mengungkapkan rasa sakit yang ia alami Maka dari itu para ibu harus memahami setiap gejala dan tante diare yang dialaminya Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini Lebih kurang saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!